Pertama, membuka TEMS TEMS ini merupakan software untuk mengukuran dan pemeriksaan sinyal arah pada jaringan seluler Ini merupakan tampilan dari Workplace TEMS Yang pertama, membuka Command Screen Command Screen itu untuk konfigurasi berapa kali melakukan panggilan Selain kita edit dengan memilih general untuk loop, berapa kali kita melakukan panggilan White, Video Voice, kita memilih tail Untuk loop, kita mengisikan sebanyak mungkin karena ini mengidentifikasikan berapa kali kita melakukan panggilan Untuk equipment, kita menggunakan MS2 Untuk penambar, kita menggunakan 123 karena menggunakan operator XL Durasi itu, lama durasi kita telpon selama terhubung Untuk timeout, durasi ketika gagal telpon White, Waktu Jidak Kita isikan 10 Selanjutnya, kita pindah ke penampilan map Workplace map itu merupakan penampilan geografis dari rute yang akan dilakukan pada saat drive test Berisikan peta dan posisi yang digunakan dengan bantuan GPS Pertama, melakukan pengaturan pada editing time Untuk mobile, kita ubah semua di status MS2 Selanjutnya, pada layar kontrol, kita membuka mem jawa tengah dan diset serta diselnya Untuk gsel dan gset ini merupakan nama set dan antena sektoralnya Selanjutnya, untuk map Jawa Tengah, kita ambilkan Untuk automatic label, berarti kita nanti melakukan drive test secara otomatik Selanjutnya, kita ke presentation Untuk menampilkan parameter dari GSM maupun WCDMA GSM itu untuk 2G dan WCDMA itu untuk 3G Untuk masing-masing WCDMA atau GSM itu Kita ambil radio parameter dan serving plus networknya Disini parameter tidak muncul karena kita melakukannya secara dial Untuk melihat parameternya, bisa mengubah mobilnya di properties Para masing-masing GSM dan WCDMA Kita ganti dengan MS2 Selanjutnya, open love file Untuk membuka hasil drive testnya, kita buka Selanjutnya, kita jalankan atau reply untuk memutar recording yang telah tersimpan data drive testnya Bisa dilihat Bisa dilihat Bisa dilihat jalur drive test telah muncul dan dapat disoom untuk memperjelasnya Kita zoom Ini memberikan gambaran jalur saat melakukan drive test di Purwokerto bagian selatan Selanjutnya, kita ke presentation Dan memilih event Event ini untuk memunculkan event-event yang terjadi Perasaan drive test Seperti call setup Handover Call attachment Block call Dan sebagainya Dapat dilihat dari masing-masing parameter yang terdapat di event Dan mempunyai nilai tersendiri Dan berbeda-beda Yang kita dapat hanya parameter VCDMA Untuk GSM kita tidak mendapatkannya Kita tidak mendapatkan sinyal jaringan 2G Selanjutnya, kita melakukan report generator Dengan membuka hasil levelnya Kita mengalat-alat IE-nya itu Kita menggunakan GSM dan VCDMA Dan mobile-nya kita atur di DC2 dan MS2 Kita OK Finish Process log file Segera diproses Process log file ini Untuk menampilkan hasil report Dari log file-nya Yang berisi parameter-parameter Hasil dari drive test Terima kasih telah menonton! Terima kasih 100% Maka akan dimunculkan Hasil parameter drive test Ada seperti EC per NO Yang menunjukkan kualitas sinyal RSCP Ini merupakan hasil dari parameter drive test Di jaringan 3G Setelah selesai kita tutup saja Times Dan berpindah ke MapInfo MapInfo sendiri itu merupakan software pengelolaan sistem informasi geografis Dengan pembentukan peta pada MapInfo yang dapat diilustrasikan secara analog Pertama membuka hasil dari drive test Dengan zoom akan terlihat Selanjutnya kita atur Kanat maksudnya untuk Kita pilih untuk kualitas sinyal Kita ukur Terima kasih oh NO nya kita masukkan parameternya parameter untuk pengukuran kualitas sinyal yang ketiga minus 16 sampai minus 11 dan selanjutnya lebih dari minus 16 kita isikan parameternya Reflex selanjutnya Get Billy Style itu untuk memberi tanda atau indikator pada setiap pada setiap indikator untuk parameter EC per NO nya untuk masing-masing untuk font kita pilih map symbol untuk color nya kita bisa pilih berdasarkan urutan parameternya dari hijau kuning merah ini hanya untuk penamaan simbol aja atau penamaan indikator pada parameter EC per NO nya atau kualitas sinyal yang telah diukur saat draft test oke setelah semua sudah diatur warnanya selanjutnya kita ke legend legend ini hanya untuk memberi nama parameter dari tiap tingkatan rings nya dari mulai baik sedang buruk sangat buruk setelah selesai akan terlihat parameternya ini merupakan tampilan setelah kita ubah dari indikator selanjutnya untuk penamaan show time bisa dilihat akan terlihat dari indikator yang tadi telah diatur dari baik sedang buruk sangat buruk terlihat zwei setelah hidangan dima hidangan 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 selamat menikmati